Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memanggil manajemen PT. Sri Rezeki Isman TBK atau Sriteks guna memastikan tak ada pemutusan hubungan kerja seperti kabar yang beredar belakangan ini. Kementerian memastikan negara akan terus hadir dalam menangani persoalan yang menyangkut rakyat termasuk isu PHK Masalburu. Kementerian Ketenagakerjaan memanggil manajemen PT. Sri Rezeki Isman atau Sriteks untuk meminta klarifikasi terkait adanya isu pemutusan hubungan kerja atau PHK Masalburu di perusahaan Raksasa Tekstil Tanah Air. Usai berdialog dengan manajer Sriteks, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezzar Gerungan menegaskan hingga saat ini tidak ada PHK Masalburu di Sriteks. Dua memastikan negara akan terus hadir dalam menangani persoalan yang menyangkut rakyatnya termasuk isu PHK Masalburu sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Supianto. Tidak ada PHK. Artinya saya ingin menjawab isu liar yang tidak bertanggung jawab ini bahwa tidak ada PHK. Karena gini, buru itu atau pekerja itu butuh kepastian, kepastian hukum dan negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sriteks itu perintah Presiden langsung. Karena Pak Presiden Prabowo Supianto tidak ingin, tidak ingin ada yang namanya PHK. Dia tidak mau melihat buru atau pekerja itu menderita. Emmanuel berharap pelaku usaha tetap melaksanakan operasional perusahaan agar kewajiban terhadap karyawan dapat dipenuhi termasuk masalah gaji. Dari Jakarta, Defirmansyah, Aidek Channel. Terima kasih telah menonton!